Prinsipnya terkait dengan proses yang menyangkut 29 pemain ke Alteng Putra ini, kita sudah mendapat update dari seminggu yang lalu. Update yang cukup signifikan, update yang menurut kita harus kita sampaikan dan harus kita antisipasi. Dan harus kita sampaikan juga ke publik ya. Yang pertama kaitannya adalah bahwa sudah jelas, pertama pemain dilaporkan ke Polda Alteng. Sudah jelas ada laporan polisinya dari Polda Altengnya juga sudah melakukan presi kontrol juga ya, terkait dengan kasus laporan polisi dari Alteng Putra Sebut. Nah, berikutnya yang paling penting menyikapi kejadian laporan polisi ini kepada para pemain, kita sudah menyampaikan ke Vipro sebagai operasi perudunia. Nah, Vipro sudah menyatakan statement, sudah mengatakan statement yang menyatakan bahwa Vipro mendukung, Vipro dan seluruh pemain yang berenang di bawahnya berjumlah lebih dari puluhan ribu, mendukung apa yang dilakukan oleh para pemain klub Kalung Putra terkait dengan situasi yang dialami pada saat ini. Nah, kemudian juga yang paling penting, para pemain Kalung Putra ini ketika kita klarifikasi lagi, nanti mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman, ketika melakukan aksi mogok tidak bertanding ini sudah melalui sebuah proses, sudah melalui sebuah proses yang cukup lama, yang itu tidak dilakukan serta-merta atau ujuk-ujuk lah. Jadi ada proses lulu, ada proses penagihan, ada proses komunikasi yang mandak, ada proses negosiasi yang gagal, bahkan kemudian juga ada surat yang ditandatangani bersama, yang di situ juga dinyatakan kalau memang tidak ada kepastian pembayaran juga pemain akan melakukan mogok bertanding. Mulai ditunggaknya gaji itu pas di bulan November, jadi di putaran kedua Liga 2 itu kita berlatian tanggal 20-an sambil menunggu gaji yang akan dibayar. Tetapi sampai pergantian tahun, dan kita akan menghadapi babak playoff degradasi, akhirnya tanggal 2 saya baru menerima gaji, dan dari pihak manajemen mengirimkan bukti pengirimannya. Saya menerima itu, dan tanggal 3, dari saat gajian itu saya tanya, ini tiket kita untuk bertanding seperti apa? Beli sendiri-sendiri. Oh oke, akhirnya saya tanggal 3 berangkat ke Pak Angkar ya. Ternyata gaji itu dibayar tidak berbarengan dengan semua pemain, jadi hanya beberapa pemain, ada yang 13 orang, yang pertama itu 13 orang dibayarkan, dan sisanya itu beruntun, ada yang besoknya lagi, ada yang 2 hari kemudian, sehingga ada yang masih sampai sekarang belum dibayar. Nah, kronologinya seperti itu. Terus masalah gaji kita gimana Pak? Ya kalian menang dulu, nanti saya bantu pus lagi ke manajemen, ke CEO untuk bisa bayar gaji kalian. Berarti dengan kata-kata seperti aja belum pasti kapan gaji itu akan dibayarkan. Terus saya tanya kembali, Pak, kalau pahitnya anak-anak memang tidak mau bermain, seperti apa? Karena saya tidak bisa memberikan keputusan sepihak, saya bilang. Ya kalau nggak main ya bubar aja, kan dia dicara seperti itu. Terus, kalau bubar gimana Pak? Ya kita nanti kena hukuman, dan kalian pun akan kena hukuman, mungkin sudah ada konsekuensinya. Setelah obrolan itu panjang lebar, saya selama 1 jam di dalam mobil, di bawah putar-putar, pulang ke mes, saya sampaikan apa yang disuruh oleh si Gitman. Akhirnya anak-anak tetap menjawab tidak mau main bila tidak mau dibayar, tidak mau berangkat. Setelah itu saya whatsapp, Pak, anak-anak tetap tidak mau berangkat. Dia bilang, oh yaudah bubar aja kalau seperti itu, dia bilang gitu. Saya tanya lagi, Pak, bubar dalam konteks apa? Bapak harus jelas, karena takutnya perintah Bapak ini saru, saya bilang itu, tidak jelas anak-anak menerima. Ya yang seperti saya obrolkan di dalam mobil, ya Pak, apa? Karena kita mau bukti tertulis gitu. Akhirnya dia telpon saya, kalian bubar, tinggalkan pangkatnya geser dari tempat situ, karena saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian kalau memang ada hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi si IOKITA ini ketua adat Dayak. Akhirnya pemain ini ada rasa worry dan rasa khawatir akan keamanan jiwanya, karena kita ini masih mau main bola, masih mau mencari uang, menafkahi keluarga gitu. Akhirnya saya putuskan gimana ini? Ayo pulang, pulang aja lah. Yaudah, akhirnya karena kita sudah mengambil keputusan tidak ingin bertanding, ya kita pulang gitu. Setelah kita pulang, beberapa pemain besoknya pulang, mungkin ada yang masih di mes, seperti teman saya Dadang masih ada di mes. Laporan itu dia benar lakukan, dilaporkan kepada Holda. Dan setelah di situ ya, saya berkerja di rumah. Nah, di situlah awal konflik yang terjadi di dalam permasalahan kita sebagai pemain yang menjadi korban klub ini. Ya, seperti itu. Ya, kita sebenarnya itu masih ada berkeinginan main dan kita tetap stand by di mes, sampai keputusan di manajemen bilang kita menunggu pembayaran dan kita bakal main. Tapi karena emang ada intimidasi yang seperti itu dan sempat ada malam-malam ada tiga orang ya? Yang tengah malam, tengah malam. Dan tengah malam, subuh-subuh jam 2 itu ada tiga orang juga ke mes. Padahal itu mes itu kan steril buat pemain. Ya, kita nggak tahu itu siapa. Ada pelaporan itu, kita melihat ada satu orang yang ada di, yang melaporin kita itu. Kita nggak tahu siapa yang nyuruh ke mes. Dan kita pemain pasti kan ada rasa, apa ya, rasa khawatir lah kalau kita ada di mes terus. Akhirnya terus kita, yaudah pulang. Tapi sempat kita menanyakan terus kita tiket gimana gitu, buat pulang gitu. Ya, tiket beli sendiri-sendiri. Akhirnya terus kita pergi sendiri-sendiri dan kita pulang ke rumah mesin masing. Yang disorotan oleh komisiplin, yaitu tentang tidak hadir di tempat pertandingan dan memelak untuk bertanding. Itu pasal 58. Tentang disiplin PSSI ya. Nah ini saya coba bacakan. Dalam hal, apabila pertandingan tidak dapat dilaksanakan karena tim yang bersangkutan tidak hadir. Nah ini terkait dengan tim. Baru yang di ayat 3 pasal 58, pemain atau ofisial tim yang menganjurkan dan atau menyuruh melakukan tindakan yang melanggar ketentuan pasal 58 ayat 1, yaitu supaya tim tidak hadir, tidak bermain. Itu akan diberikan sanksi larangan aktivitas terkait sepak bola sekurang-kurangnya 24 bulan, 2 tahun. Dan denda, sanksi denda sekurang-kurangnya 100 juta. Ini sudah disampaikan oleh komisi disiplin. Ayat 1 bilang, apabila pertandingan tidak dapat dilaksanakan karena tim yang bersangkutan tidak hadir di tempat pertandingan, meskipun sudah dijadwalkan dan diberitahukan sebelumnya secara patut, tanpa alasan yang sah. Ini ada alasan loh mereka tidak bermain. Kita harapkan komisi disiplin melihat secara objektif, melihat sebab akibat. Apa penyebabnya? Itu terutama masalah dugaan kriminalisasi terhadap pemain-pemain Kalkan Putra. Jadi itulah yang gambaran sebenarnya. Dengan media ini kami harapkan, seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Sahab, Bang Kenawan, Bang Rijat, dan tadi Usman ya, berharap mereka dengan kondisi sepak bola yang sudah berjalan dengan baik, tolong, kalau ada hal yang bermasalah seperti ini, diperbaikin akar masalahnya. Bukan pemain yang ujung akibatnya, tapi penyebabnya apa. Sehingga saya terkandang, jangan sampai hukum, regulasi dipergunakan untuk menghukum orang yang harusnya dilindungi oleh hukum dan regulasi itu. Jadi, korban yang harus dilindungi oleh hukum dan regulasi itu. Jangan menjadi terbalik. Tapi penyebabnya, dibiarkan begitu saja, tapi yang korban justru dihukum.